Halo semuanya, selamat datang di channel aku Endang Mingge Hari ini aku akan membuat yang seger-seger Yaitu es rucak serut Bahannya dari buah-buahan Rasanya itu manis Ada asemnya Dan tentu saja sangat seger Cocok dimakan ketika musim panas seperti ini Oke langsung aja disimak video aku ya Untuk bahannya Saya memakai pepaya mengkal Mangga Nanas Dan mentimun Kemudian saya memakai 1 liter air kelapa muda Kalau tidak ada air kelapa muda Pakai air biasa pun bisa Tetapi rasanya beda sedikit Kemudian disini ada Air biasa setengah liter Atau 500 ml Dan es batu secukupnya Lalu semua buah ini akan saya kupas Dan pepayanya saya potong-potong dulu ya Nanti biar lebih mudah untuk menyerupnya Lalu semua buah ini dicuci ya Sampai bersih Untuk nanasnya Kita potong-potong Sesudah itu kita iris tipis-tipis Ini suka hati aja ya Bisa kotak kecil-kecil juga bisa Untuk manganya Langsung aja diserut di atas nanas ya Langsung dicampur Kuah mentimunnya juga diserut Untuk pepayanya juga Diserut di atas Kuah-kuah tadi Dikampur ya Kemudian untuk bumbu kuahnya Kita pakai 200 gram gula merah Lalu gula merahnya disisir seperti ini ya Bahan selanjutnya Yaitu 2 sendok makan asam jawa Itu yang tanpa biji ya Ini karena saya memakai yang Segar Asam yang segar Kemudian ada bijinya Ini saya pakai lebih Lalu kita beri air panas secukupnya Ini nanti kita ambil airnya saja Oke biarkan dulu sampai asamnya larut Nanti kita ambil airnya saja 50 gram gula pasir 2 sendok teh terasi Terasinya harus dibakar dahulu Kemudian garam secukupnya Kemudian disini ada 4 buah cabai rawit merah Kalau mau tidak terlalu pedas Bisa dikurangi Untuk cabai rawitnya Kita potong-potong Bisa juga dihaluskan Kalau mau lebih simple Dipotong-potong saja Seperti saya Saya akan membuat kuah rujaknya dahulu Dengan cara direbus Masukkan air kelapanya Masukkan juga air biasanya Masukkan gula jawa Masukkan air asam Gula pasir Lalu masukkan terasi Cabai rawit Dan juga garam Biarkan sampai mendidih Kalau sudah mendidih Tunggu sebentar Lalu koreksi rasa dahulu Bila dirasa pas Lalu matikan apinya Bila ada yang kurang Pemirsa kurang Pakai resep ini Karena selera kita berbeda Jadi Tambahkan saja yang kurang apa Misalnya kurang manis Kurang garam Kurang pedas Bisa ditambahkan Oke Kalau sudah Matikan apinya Kalau rebusan gula merah Dan bumbu-bumbunya ini Sudah dingin Baru kita tuang Kedalam buahnya Kita saring ya Jadi seperti ini hasilnya Ini hasil saringannya Dan ini Cabainya ini Ikut tersaring Tetapi kalau Pemirsa lebih suka Cabainya ini Ikut dimakan Dimasukkan ke dalam buah Lebih baik Cabainya ini Dimasukkan belakangan Setelah disaring Jadi Ketika mendidih Sudah hancur Gulanya Disaring Baru kemudian Masukkan cabainya Jadi nanti Tidak menyaring lagi Nah saya pakai Cara seperti ini Supaya kita lebih enak Aja Biji-biji cabainya Tidak ikut Termakan Nah seperti ini Lalu diaduk dahulu Lalu bisa kita Masukkan es batu Nah jadi seperti ini ya Dan seperti ini ya Hasilnya Ini sangat Seger sekali Enak sekali ya Ada rasa manis Asam Dan juga Pokoknya seger Tidak bisa berkata-kata Dan sampai disini Video saya Jangan lupa ya Subscribe Kemudian Terima kasih Buat yang sudah menonton Sudah like Sudah komen Dan juga Sudah share Terima kasih banyak Selamat mencoba Bye Bye